Terima kasih. Gini, Mas. Bukannya gak mau beli, tapi jujur aja uangnya udah gak ada, Mas. Kalau boleh, saya pinjem dulu nanti diganti. Pake uang aku aja dulu, Dan. Pake aja, Mas. Gak usah minjem buat kendravannya. Biar jenazah, biar cepet dikuburin. Terima kasih, Mas. Permisi. Ini ya, keluarga ini kok kelip banget ya? Masa cuma buat beli kain kavan aja harus minjem dulu? Ssst, Rasti. Gak boleh ngomong sembarangan. Ya tapi kan Rasti cuma ngomong apa adanya, Dan. Aku juga ngerti. Tapi jangan ngomong di sini. Terus gimana? Dan dia banjir dulu. Porati. Porati ada yang keseliu gak? Kalau memang keseliu, biarin. Om Bupak yang mijitin. Yeh. Eh? Apa lagi bang? Nanti malah makin parah sakitnya. Terima deh. Aduh. Gak mau. Bentar orang sekampung gimana? Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Tuh kan. Emang enak ditolak. Terima kasih, Adam. Sama-sama. Kita jadi jalan. Gak usah deh, Dan. Waktu kita kan seharian udah dipakai buat ngurusin jenazah. Kok kamu ngomong gitu? Ya emang kenyataannya gitu kan? Rencana yang udah kita susun buat long weekend ini semuanya berantakan. Iya. Tadinya Rasti tuh mikir kalau kita bakalan jalan-jalan ini, dah. Katanya ngurusin jenazah juga. Seru sih, tapi. Jadi kalian berdua gak ikhlas? Ikhlas sih, tapi. Ikhlas sih, ikhlas. Tapi kesel. Karena gak jadi jalan-jalan. Gani ya, Rasti. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Barang siapa memandikan jenazah seorang muslim, seraya menyembunyikan aibnya dengan baik. Maka Allah s.w.t. memberikan ampunan 40 kali kepadanya. Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Terima kasih.